Kita membangun waterboom dengan lahan 600 meter persegi saja yang dimana bisa kita berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel bisnis kolam renang Masih bersama saya Fahri Zalukmanda Sekarang saya sedang berada di Kardelia Swimming Pool yang beralamatkan di Kaving Deplu Jalan Sejahtera nomor 89 hingga 90 Kota Tangerang Disini sudah kita bangunkan waterboom dengan konsep clubhouse yang dimana nanti akan kita jelaskan konsep clubhouse itu bagaimana keuntungannya bahkan peluangnya yang akan kita berikan secara langsung nanti ketika saya ada di dalam tanpa basa-basi lagi nanti akan saya ajak ke dalam tapi sebelumnya jangan lupa like dan komen video ini serta subscribe channel ini dan jangan lupa bagikan video ini kepada saudara, sahabat atau teman agar video ini memberikan manfaat untuk kita semua Mari Sobat Air Oke Sobat Air, kita mulai dari fasilah umum yang pertama yaitu lahan parkir jadi ini nanti lahan parkir sudah kita beri puffing block juga dan ini nanti akan memuat untuk puluhan motor karena target kita, Kardelia Swimming Pool itu bisa menampung pengunjung 500 hingga 1000 pengunjung setiap harinya Sobat Air dan setelah dari lahan parkir langsung nanti kita akan beri disini itu sebuah entrance gate entrance gate disini untuk sebuah loket tiket nanti ada di depan saya ini setelah itu nanti ada folding gate atau turnstil gate maksud saya yang langsung setelah masuk nanti akan terlihat sebuah kolam renang dewasa yang berukuran 8x20 meter kolam renang dewasa ini karena permintaan owner nya ingin buat lebar dan besar karena tujuannya untuk berolahraga jadi dengan lahan 600 meter persegi ini bisa kita buat kolam renang dewasa dengan ukuran 8x20 meter kedalamannya 100 hingga 130 cm ukuran yang sangat cocok untuk kita berenang dan berlatih berenang setelah itu Sobat Air mari ikuti saya di depan kolam renang dewasa ini nanti langsung kita berikan sebuah open space atau ruang tunggu juga yang nanti di dalamnya juga ada cafe kardelianya Sobat Air dengan spek lantai 2 ini bisa menampung hingga seribu pengunjung setelah adanya cafe juga nanti ada bangunan kantor, musola, kantin, kamar mandi itu sudah lengkap di bangunan ini tapi nanti masih ada bangunan-bangunan fasilitas umum lain yang ada di area kolam ini nanti juga kita buat dua leveling karena Sobat Air kita hanya menggunakan lahan 600 meter persegi saja yang dimana mungkin 600 meter persegi itu agak sempit ya tapi tetap di bisnis kolam renang lahan berapapun bisa ada lahan 300 meter bisa? bisa sekali dan contohnya disini kita membangun waterboom dengan lahan 600 meter persegi saja yang dimana bisa kita berikan dua kolam renang kolam renang dewasa dengan ukuran 8 x 20 meter dan lalu disebelahnya kita tempelkan langsung kolam renang anak dengan ukuran 20 x 7 meter jadi 600 meter itu masih bisa sekali untuk kita bangunkan dua kolam renang bahkan Sobat Air apabila Sobat Air menginginkan tiga kolam renang masih sangat bisa karena ini untuk ukuran kolam renang dewasanya ini sudah terbilang besar mungkin nanti Sobat Air jika menginginkan tiga kolam renang ini bisa akan kita perkecil lalu kita tambahkan kolam renang remaja atau kolam renang anaknya bisa kita perlebar lagi ini Sobat Air jadi ini levelingnya kita ada tangga kita turun lalu kita turun itu langsung ada kolam renang anak nah kolam renang anak ini cuma memiliki kedalaman 30 sampai 50 meter saja yang dimana seperti biasanya kita mementingkan faktor keamanan itu kunci utama ketika kita ingin berbisnis waterboom jadi jangan melupakan atau menyempelakan faktor keamanan Sobat Air nah ini dia kolam renang anak dengan ukuran 7 x 20 meter tidak lupa dilengkapi oleh permainan children playground yang ada ini namanya tirai air lalu itu ada children playground utama dilengkapi dengan ember tumpah lalu nanti di sana di ujung sana ada jamur air jadi ini seperti biasa spek-spek lengkap ketika kita membangunkan kolam renang atau waterboom untuk semua klien kita pasti kita akan berikan children playground ini Sobat Air lalu disini masih nanti ada kantor musola dan nanti di ujung sana ada kamar mandi perempuan ini Sobat Air agak dekat lagi nanti di depan sini ini juga di area yang masih luas ini ini nanti juga akan berikan kita ruang tunggu atau open space ini sedang pengerjaan atap kanopinya terbuat dari besi yang dimana tetap kita mengutamakan faktor keamanan dan faktor estetika jadi kita menggunakan besi dan nanti dikasih atap alderon jadi walaupun kita berada di luar karena kita menggunakan atap alderon itu juga akan meminimalisir hawa panas Sobat Air sekarang ini saya sedang berada di lantai 2 ruang tunggu atau cafe kardelia swimming pool yang dimana dari bawah itu memiliki lukuran seluas 5 x 15 meter dan di atas juga sama jadi itu disini nanti juga bisa akan menjadi ruang tunggu tambahan dan sekaligus di atas ini nanti kita juga bisa memanfaatkan untuk menjadi aula karena spasenya yang lebar dan memanjang ini sekaligus kita langsung mendapatkan view ke kolam renang jadi di lantai 2 ini bisa kita gunakan untuk aula dimana untuk tempat-tempat anak-anak untuk berkumpul dari kunjungan TK SD itu sebelum berenang bisa kita kumpulkan di area lantai 2 ini dan nanti ketika sore itu bisa menjadi area cafe dari kardelia cafe ini Sobat Air selain juga ada ruang tunggu yang lebar ini juga nanti kita sediakan kita sediakan 2 toilet yang di sebelah toilet nanti juga kita berikan fasilitas misola dan nanti yang paling ujung sana itu nanti ada kantor kantor pemasaran, kantor gudang dan kantor-kantor yang lain Sobat Air Oke Sobat Air mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan sudah saya jelaskan saya ajak berkeliling-keliling di kardelia swimming pool ini setelah ini di video selanjutnya akan kita bahas mengenai konsep master plan dan bagaimana untuk tips trik membuka sebuah clubhouse atau kolam renang yang ditujukan untuk sekolah dimana akan kita bahas mengenai kardelia swimming pool ini untuk itu jangan sampai ketinggalan video-video berikutnya dari bisnis kolam renang dengan cara subscribe channel ini dan jangan lupa bagikan video ini ke saudara teman agar video ini memberikan manfaat untuk kita semua Fahri Indudiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisnis kolam renang, solusi kolam renang Anda